Rapat kerja Komisi 5 bersama Kementerian PUPR, BMKG Basarnas dan Pimpinan Daerah Banjir, intrupsi. Mayoritas anggota Dewan menyayangkan ketidakhadiran para pimpinan daerah. Rapat dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, Kepala Basarnas Bagus Puruhito, Bupati Kabupaten Bogor, Ade Yassin, serta Perwakilan Gubernur DKI Jakarta, Vera Revina. Komisi 5 turut mengundang tiga Gubernur yakni Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten. Namun ketiganya absen dalam rapat. Karena banyaknya interopsi dari anggota Dewan, rapat kerja tersebut akhirnya ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Anggota Komisi 5 fraksi Garindra Sadewo menilai ketidakhadiran para Gubernur menghambat pembahasan dalam rapat. Pemerintah daerah dinilai tidak menyambut baik itikat pemerintah pusat dalam penanganan banjir Jabodetabek. Sementara anggota Komisi 5 fraksi PDI Perjuangan Rifki Karyasuda mengusulkan pembentukan pansus sebagai bentuk turun tangan badan lagi statif. Sungguh kami sayangkan mengapa kepala daerah di tiga wilayah ini tidak memenuhi undangan kami. Tidak akan bisa komprehensif penanganan dan penyelesaian bencana banjir ini apabila kepala daerahnya tidak hadir. Kementerian PUPR sudah melakukan segala upaya melalui program-programnya baik di wilayah hulu maupun di wilayah hilir. Tetapi kalau kepala daerah tidak menyambut secara baik, melakukan koordinasi secara baik, tentu tidak akan bisa secara tuntas program-program yang telah dirancang oleh Menteri PUPR. Kebijakan politik harus kita ambil. Jakarta ini 80 persen perputaran roda ekonomi ada di sini. Dan banjir di Jabodetabek nyatanya memang berpengaruh terhadap roda ekonomi dan kehidupan masyarakat kita. Kita melihat ada arogansi kewenangan yang mohon maaf bukan dilakukan oleh mitra kerja kita. Kalau PUPR saya kira clear. Dan PUPR ini kami berterima kasih selalu siap sedia untuk rapat kerja dengan kami kapanpun. Tapi ini justru terjadi pada lingkungan pemerintahan provinsi. Ada pemerintah provinsi yang nyata-nyata rakyatnya, jutaan rakyatnya terdampak banjir, tidak mau menetapkan status gawat darurat. Ini sebuah arogansi politik. Karena itu saya kira DPR RI perlu juga menggunakan hak politiknya. Kita perlu konsultasi dengan pimpinan DPR dan komisi yang lain. Apakah misalnya relevan untuk kita bentuk pansus dalam konteks banjir Jabodetabek ini? Terima kasih telah menonton!